Dinar Candy digerebek polisi, DJ seksi tanah air, Dinar Candy memberikan kabar yang mengejutkan setelah mengunggah sebuah video saat sedang digerebek pihak kepolisian. Video yang diunggah beberapa waktu lalu itu telah disaksikan lebih dari 300 ribu orang. Dinar Candy pun tampak menantang beberapa orang yang diduga dari pihak kepolisian untuk dilakukan tes urin. Untuk memastikan jika ia benar-benar sehat dan tidak terkontaminasi apapun. Seperti apa penggerebekan itu? Kabar mengejutkan datang dari seorang DJ seksi, Dinar Candy yang tiba-tiba mengunggah video saat sedang digerebek oleh beberapa orang yang diduga dari pihak kepolisian. Dalam video yang berdurasi beberapa detik itu, Dinar Candy tampak terkejut dengan beberapa orang yang sedang menggeledah bagian rumahnya. Salah satu orang sempat menanyakan sebuah barang yang mereka temukan. Sayangnya tidak diketahui barang apa yang ditemukan itu. Tetapi hal itu tampak membuat Dinar Candy menantang untuk dites urin. Kalau gak makek buat siapa itu, ujar salah satu orang dalam video itu. Tes urin lah, jawab Dinar Candy dengan tegas. Sementara itu, dalam caption dari postingan video tersebut, Dinar Candy tampak mengungkapkan perasaannya yang baru saja selesai digerebek oleh orang yang diduga dari pihak kepolisian. Oh gini ya rasanya digerebek. Tulis Dinar Candy. Dinar Candy juga mengaku kebingungan karena secara tiba-tiba, Beberapa orang yang diduga dari pihak kepolisian mendatangi rumahnya dan langsung melakukan penggeledahan. Aku tuh bingung ya tiba-tiba banyak polisi ke rumah aku. Tulis Dinar Candy. Sementara itu, rekan-rekan dari Dinar Candy justru menduga jika video penggerebekan itu merupakan sebuah perang karena pada hari ini. Tanggal 21 April 2021 itu, dia sedang berulang tahun yang ke-28 tahun. Mungkin ngeperang Ultah, tulis at Dr. Siska. Met Ultah Umi. Tulis at Kiki Syarah garis bawah dangdut. Terima kasih telah menonton!